Oke guys, welcome back to MySpello, balik lagi bersama gue, hello! Nah, di video kali ini kita bakalan bahas tentang gacha banner all my guys Dan juga gue bakalan membeliin kepada kalian ada redeem code terbaru di dalam game ini guys So, buat kalian yang belum like dan juga subscribe channel ini buruan-buruan Sekarang mencet tombolnya guys So, kita bakalan langsung aja bahas lebih lanjut Dan sebelumnya gue mohon maaf disini gak ada webcam Karena gue pun sekarang lagi ngerekam di tempat yang darurat ya Karena meja gue itu lagi dibenerin guys Atau lagi di custom lah istilahnya ya Biar ke depannya biar lebih enak lagi nanti Bikin video, streaming, dan juga ngedit-ngedit video gitu guys Serta main-main kayak gitulah ya untuk live stream Nah, sehingga ya perkembangan di game ini juga agak lambat nih Gara-gara meja gue darurat nih Seperti yang kalian tau, kalau misalnya kalian mau grinding di game ini Main di HP ya Itu buset dah, boros amat bateri gue coy Battery gue kan udah 6000 mAh ya Main game ini cuma dapet 3 jam sampai 4 jam doang non-stop Non-stop ya Gue bilang non-stop ya, gak ada berhenti ya Non-stop 3 jam sampai 4 jam doang Langsung habis baterinya coy Karena ini kan gamenya 3D ya 3D terus grafiknya bagus banget kan Padahal gue udah turunin ke grafik yang paling rendah So, itu adalah intermezzo aja ya Kita disini langsung aja fokus ke bagian ini Banner terbaru Sebelumnya ada banner Bakugo Yang menurut gue agak gak terlalu worth it Kalau misalnya kalian mau ngabisin tiket disana ya Karena bagi gue si Bakugo ini gak terlalu bagus-bagus amat secara tireless ya Mendingan kalian ngabisin tiket di bagian yang limited-limited kayak gini Karena dia momennya limited gak ada lagi nanti ke depannya Ntar tunggu ada event-event lagi baru Dan disini kita ada karakter story-nya ya Ada story-story ceritanya Dia AOE damage multiple times Ya gue sempet lihat juga tadi untuk skill overview-nya Nah disini adalah quick-nya Quick itu adalah kayak ilmu spesial yang ada di setiap karakter Nah ini adalah All for one Eh salah 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 One for all ya Nah kayak gini ya Dia jadi meningkatkan damage kalian Sehingga attack-nya tuh makin sakit guys Dan ini adalah skill yang Q-nya Atau skill yang bisa mengeluarkan tornado gitu guys Jadi dia bilang kalau misalnya sampai 7 kali terkena tornado Dia bakalan jadi jurus yang lebih powerful lagi Gila ini ngasih tornado guys Mungkin ada efek stun kali Gak ada di penjelasannya ya Nanti kita lihat secara detail Ini adalah jurus kedua atau W-nya ya Dia kayak Gepengin musuh gitu Pakai badan Tapi kayaknya gak ada efek stun ya Dan ini adalah jurus E Nah biasanya kalau gue main game ini Gue bakalan combine Jurus W-E-Q Untuk aktifkan jurus tertentu lagi guys Dan ini adalah untuk ultimate-nya lah ya istilahnya ya Ultimate-nya mungkin adalah Reunited State of Smash Ini adalah serangan yang dicontoh sama si Deku ya Atau Mizuku Midoriya Nah gitu guys Kita bakalan lihat secara detail ya Nah disini gue juga baru tahu bahwa Rank S itu bisa dinaikkan lagi jadi SS SSS SSS plus Ini paling tinggi adalah S-nya 3 kali Plus Pakai plus ya Jadi perjalanan gue itu kayaknya makin panjang aja Kalau ngeliat peringkat yang kayak gini ya Gue makin lemes bestie Mainnya Nah ini adalah yang Tornado tadi ya Jadi dia ngasih 120% attack plus 1405 damage guys Hmm True damage-nya ada 50% Cooldown-nya 20 detik ya Oke Nah ini nih Jadi kalau misalnya sampai 7 stack Si jurus Q ini bakalan ada detroit smash-nya Nah ini maksud gue nanti Kalian harus trigger Pakai jurus-jurus yang lain nih Jadi kombinasinya W-E-Q W-E-Q Itu kalau misalnya ada nanti Kayak indikatornya disini Kalau udah penuh Kalian pencet W-E-Q Dia langsung pakai detroit smash lagi Setelah ada Tornado gitu guys Nah ini 150% damage Dengan 2000an Ini 75% Nggak terlalu gede ya Hmm Ini kayak pasifnya lah ya Pasifnya yang bakalan kalian upgrade nanti Kedepannya Kalau sisa yang kayak gini Ini adalah aktifnya Ini Kayak expert counter Gampang lah ya Nah Disini kita bakalan coba Karakter tutorial dulu Kita lihat seperti apa sih Se-OP apa sih Si karakter All Might ini Kalau kalau misalnya Nonton di animenya Ini si All Might itu Memang OP banget guys ya Karena secara Nah ini nih Indikator yang gue maksud tadi guys Kalau misalnya udah penuh Ini W-E-Q Dia bakalan langsung muncul Detroit smash Uh Gila sakit banget ya Uh Parah sih Nah ini nih Ini Apa nih Oke Dia sampai 7 stack ya Detroit smash Oh Itu yang bakalan muncul guys Ini tutorialnya memang agak Ngebosenin ya Tapi ini beneran Damagenya sakit banget sih Si All Might ya Ya namanya game mobile Juga pasti Ya Pay to win lah ya Istilahnya Gue gak bisa bilang Gak pay to win Ini pay to win Udah pasti guys Udah pasti pay to win Karakter kayak gini Dan Kalau gue tebak Ini ranking pertama Pasti udah ada All Might nih Mana ya Total Nah ini nih Si Impala nih Si kambing udah ada All Might deh guys Tuh keliatan tuh 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 Kalau dia udah bisa pake ini Artinya Dia itu udah ada All Might Karakternya Ini parah banget guys Dan disini kita bakalan gacha dulu ya Gacha 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 Mudah-mudahan Coin gue cukup sih Hmm Tantar kita gacha yang gratis dulu deh Nah ini nih Free time Buat diingkatin Kepercayaan diri guys Aduh Malah dapet Sart doang Kambing Oke Disini Kita sebenernya Agak kurang Duit ya Setau gue Harga satunya itu Ini Yang ini Satunya itu Harganya Rp2.50 Kita beli seadanya aja lah ya Max ya Tuh Kita beli seadanya aja Atau kita harus Redim-redim dulu nih Hadiah-hadiah yang ada Iya kan Mana tau gue dapet Coin lagi nanti hari ini Hmm Mana ya Apakah ada ya 50 doang Kambing Gue butuh Coin yang Lumayan banyak nih Nah jadi kalian Kalau misalnya Udah online Jangan lupa Ini di Diklaim juga guys Biar kalian tuh Dapet hadiah tambahan Dan juga dijalanin ya Nah Kayak gini Nah ini Aduh Jangan beli dong Kalau beli Duit gue abis dong Tuh Tuh Kayak gini tuh Kalian harus Rajin-rajin lah ya Untuk Didatengin Itu Dilihat Progressnya kayak apa Oke Kita langsung banner lagi Apakah udah bisa beli Satu lagi Oke bisa Nice 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 Sekarang udah bisa Sepuluh kali guys Dan setelah Sepuluh kali ini Kita langsung Gacain langsung Abis sih Sepuluh kali guys Kita lihat dulu Detailnya ini Rate nya berapa persen sih Untuk gue dapetin Oh Cuma 1,2 Si Yang Ini sama loh Kayak banner-banner yang lain Gak ada yang Rate up nya kayak gitu loh Persenannya lebih tinggi Atau gimana Langsung ya Langsung ya Gue pake tanah tangan gue nih ya Apakah bisa guys Apakah bisa guys Oh my Please 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 Come Come Hoki setahun gue pake Gak apa-apa dah Ayo dah Ayo dah Ayo dah Oh my Oh my Please As As Asum 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 Duit gue disana semua Brody Terus juga ini Apa lagi Kartu support nya All my Cial Gak ada duit lagi Gue beli Tuh, 250 lagi harusnya Tadi gue bagi 2 ya Biar gak cemuruan mereka nih Oke lah, kita gaca-gaca yang lain aja dulu guys Nih, nih, nih Kita gaca nih, buat ningatin BP lah istilahnya ya Karena BP gue udah ketinggalan nih Gara-gara gue jarang main Come on, come on, come on Astaga, sampah banget emang Ini langsung ya Kita gaca-gaca secara brutal nih guys Langsung pencet 10 kali, 10 kali Sup Gue belum ketemu teori-teori yang bagus di dalam game ini ya Wih, wih Sukuyomi, mantap Ini buat Tokoyami yang tadi ya Wow Wow Akhirnya hoki gue disini ternyata guys Hoki gue disitu ternyata guys Nah, setelah kalian liat banner tadi Menurut gue, kalau misalnya kalian mau spend coin kalian disitu Ini worth it banget guys Karena apa? All Might itu hero OP Jadi itu bagus di PvE Dan juga PvP Jangan inget ya Jarang banget ada hero yang bagus di PvE dan juga PvP Kalau gue sih sementara untuk yang free-free kayak gitu ya Secara rating dia Si Tokoyami ini bagus juga untuk PvP Untuk PvE lumayan Gak terlalu bagus-bagus amat tapi lumayan ya Oke, kayak gitu So, menurut kalian gimana All Might itu? Kalau bagi gue sih ini worth it-worth it aja Kalau misalnya kalian mau habisin itu tergantung kalian ya Kalau gue sih udah ngabisin kalian lihat sendiri tadi Tapi gak ada dapet short All Might satupun guys Oke, dan disini sesuai janji Gue bakalan bagiin 2 gift code kepada kalian Agar kalian bisa dapet hadiah-hadiah juga guys Ya, jadi cara redeemnya itu ada di bagian sini nih Nih, disini kalian klik Terus kalian scroll sampai bawah Ada gift pack exchange ya Kalian masukkan aja kode pertama adalah James Mer Oke, kalian take Nah, dapet hadiahnya nanti ini ya Dapet short ini kayaknya ya Short Dan juga ada energy Ini pack set Bagus juga Terus kita masuk kode kedua adalah Naqlas Gamer guys Take Nah, bagi yang nanya gue Bang, lu dapet kode dari mana sih? Waduh, kalian gak tau Intel gue itu ada di mana-mana Kalau di setiap game MMORPG guys Jadi kalau misalnya masalah-masalah kode-kode kayak gitu Ya, tinggal kalian dateng aja ke channel ini Kalian tanyain aja Mungkin kalau misalnya gue mainin game itu gue tau ya Oke Nah, kurang lebih itu aja guys Untuk video kali ini Tentang gacha, banner, all mic Dan juga redeem code terbaru Jangan lupa di like, komen, share Dan juga subscribe Kita jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!